Intro Kota Mariupol, Ukraina dihancurkan pasukan Rusia Ini disebut-sebut menjadi hukuman terburuk atas pembangkangan Presiden Ukraina sejak invasi Rusia dimulai Dilansir dari AP News, Minggu 13 Maret 2022, upaya membawa makanan, air, dan obat-obatan ke kota pelabuhan berpenduduk 430 ribu itu sudah sangat sulit Bahkan untuk mengevakuasi warga sipil terhalang dengan serangan tanpa henti Lebih dari 1.500 orang tewas di Mariupol selama pengepungan menurut kantor wali kota Mariupol Penembakan itu bahkan telah mengganggu upaya untuk mengubur orang mati di kuburan masal Pasukan Rusia menembaki sebuah masjid yang melindungi lebih dari 80 anak-anak dan orang dewasa di Mariupol Kata Kementerian Luar Negeri Ukraina pada Sabtu 12 Maret 2022 Militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia merebut pinggiran timur Mariupol memperketat pengepungan terhadap pelabuhan strategis itu Sementara itu tentara Rusia dituduh menjara konvoy kemanusiaan yang berusaha mencapai Mariupol dan memblokir yang lain kata pejabat Ukraina Merebut Mariupol dan pelabuhan lainnya di Laut Azov dapat memungkinkan Rusia untuk membangun koridor darat ke Crimea yang direbut dari Ukraina pada tahun 2014 Terima kasih telah menonton!